Intro Jadi saya ini sudah ngaji sudah 20 tahun Sudah 30 tahun saya mulai istiqomah Jadi istirahat dulu sebentar lah dari kajian Biar anak-anak muda saya ikut-ikut kajian sekarang Masya Allah Ya ini orang Tidak merasa Takut dari makarnya Allah Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah Kecuali orang-orang yang merugi Ini orang yang menganggap dia sudah selamat Ingat ayol ikhwah Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadithnya Ngeri gak kita dengar hadith ini? Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga Tidak ada diantara dia dengan surganya Allah SWT Kecuali apa? Hanya satu jengkal lagi dia masuk surga Dia jaga ketaatannya Jaga kestiqomahannya Tetapi justru Di akhir hayatnya Di akhir hayatnya dia justru beramal dengan amalan penghuni neraka Kemudian orang celupkan dia dalam neraka Hadith-hadith ini kalau dengar oleh para sahabat Rasulullah Mereka menangis Takut khawatir Umar bin Khattab r.a Mendatangi Hudhaifah ibnul Yaman Beliau berkata Apakah kau pernah mendengar Rasulullah memanggil aku Atau menyebut nama aku dari kalangan orang-orang munafik Takut Umar bin Khattab r.a Dalam keadaan Rasulullah sudah menghobarkan Umar min ahlil jannah Umar penghuni surga Sampai-sampai beliau berkata Kalau seandainya ada suara dari langit Mengatakan Seluruh penghuni di dunia ini Semua masuk surga Kecuali satu orang yang tidak masuk surga Wallahi kata Umar Saya takut satu orang itu adalah siapa? Saya takut Umar bin Khattab Karena beliau sadar Sebelum kita menutup kematian ini Sebelum kita menutup kematian ini dengan istiqamah Maka peperangan terus akan bergulir Dan terlebih Atau hidup di kota besar seperti ini Beraneka ragam fitnah yang terjadi di kota besar Beda dengan kita tinggal di kota kecil Keluar sedikit masjid fitnah Keluar sedikit dari lorong rumah sudah lihat fitnah Sementara syotan terus menggoda kita 24 jam Dan kita hanya menunggu pengajian seminggu sekali Menunggu pengajian sebulan sekali Tentunya Ini sesuatu yang perlu untuk kita renungi bersama-sama Karena perubahan seseorang dari Yang baik Menuju kepada yang lebih baik itu butuh proses yang panjang Tapi perubahan dari sesuatu yang baik Menuju kepada yang jelek Itu begitu cepat